Halo, balik lagi dengan gue Han di channel Mahwas Jamtangan.com Kali ini gue akan bercerita tentang sejarah panjang Seiko Diver, Sang Tsunami Seiko Diver pertama kali diluncurkan pada tahun 1965 Tepatnya setelah Olimpiade Tokyo tahun 1664 Tahun tersebut menjadi titik balik Jepang dalam berbagai hal pasca kekalahan Perang Dunia Kedua Nah, saat itu Seiko menciptakan sebuah jam tangan diver Yaitu Seiko 62 Mesh Seiko 62 Mesh merupakan sebuah jam diver Yang mempunyai water resistance 150 meter Dan jam tersebut dibuat oleh Seiko dengan kualitas tinggi Mempunyai fitur anti-magnetic, loam yang terang, anti-guncangan dan ketahanan airnya juga pada saat itu cukup teruji Karena brand-brand lain seperti Rolex, Blank Pen Sedang berlomba-lomba buat jam tangan diver pada era itu Dua tahun kemudian ketika banyak brand dari Swiss berlomba-lomba membuat jam tangan diver yang anti-helium Seiko membuat gebrakan dengan memuncurkan jam diver dengan kedalaman 300 meter Yaitu Seiko 6215 Seiko 6215 merupakan jam profesional diver pertama di dunia dengan konstruksi casing monocoque Apa itu casing monocoque? Mungkin kita sudah cukup akrab dengan jam tangan diver yang mempunyai back case solid atau transparan Namun pada tahun 1967 ini Seiko meluncurkan jam yang back case-nya tertutup rapat menyatu dengan case Itu yang disebut monocoque case Nah jam tangan ini diklaim anti-gaselium Pada tahun 1968 Seiko memproduksi 61597001 Yang merupakan penyempurnaan dari 6215 Secara konstruksi 61597001 sama dengan 6215010 Yaitu sama-sama memakai monocoque case dan punya water resistant 300 meter Perbedaannya adalah pada dimensi dan movement 6159 dilengkapi mesin high beat automatic Yang pada saat itu hanya dibenamkan di lini Grand Seiko Jadi pada saat itu movement automatic high beat ini hanya ada di jam tangan high end Seiko seperti Grand Seiko Seiko 61597001 itu merupakan nenek moyang dari Seiko Prospect Marine Master Mungkin teman-teman tahu jam tangan Seiko modern Seiko Prospect Marine Master Seperti SBDE 001 yang cukup legendaris Kemudian Seiko juga membuat reisu yang persis dengan 61597001 Yaitu Seiko Prospect SLA 025J1 Yang kita tahu jam ini limited edition dan diluncurkan di Bessel World 2018 Kemudian pada tahun 1968 seiring produksi 61597001 Seiko menerima surat dari seorang professional saturation diver Yang bekerja di kedalaman 350 meter Dalam suratnya sang diver tersebut mengeluhkan Karena Seiko diver miliknya tidak tahan akhir di kedalaman tertentu Dan menyebabkan kaca jam pecah Serta menyebutkan bahwa Seiko diver miliknya tidak tahan guncangan dan benturan Seiko tentu saja sangat serius menanggapi surat ini Sebagai salah satu brand jam tangan yang sangat konsern membuat jam tangan diver Seiko pun langsung melakukan riset ke beberapa perusahaan pembuat alat-alat selam Di saat itu Seiko menjadi lebih serius untuk memproduksi jam diver yang sesuai standar professional diver Setelah selama tujuh tahun riset Seiko akhirnya memproduksi Seiko 6159022 Professional diver 600 meter Seiko ini dibuat dengan desain dan fitur khusus Seiko ini dijuluki dengan sebutan tuna oleh para penggemar jam Seiko Karena bentuknya yang menyerupai kaleng tuna Seiko 6159022 desainnya original Karena dia tidak mengikuti pakem desain jam tangan diver Pada saat itu yang berkiblat kepada Rolex Submarine atau blank van 50 petom Namun Seiko cukup nyeleneh dengan membuat jam tangan yang mempunyai pelindung di luar casingnya Serta dengan lug yang sangat pendek Nah jadi pada saat itu ketika brand Swiss berlomba-lomba membuat diver watch yang tahan helium Dengan menyematkan fitur katup helium Seiko tidak mengikutinya Pada periode 70an lahir juga beberapa Seiko Diver yang cukup ikonik Kita bisa tahu yaitu Seiko Turtle Captain Wheeler 6105 Yang saat ini diproduksi kembali Kemudian ada Seiko Turtle Diver 6309 Atau 6306 yang merupakan versi GDM dari 6309 Selain itu ada Seiko 7548 Jam tangan ini memakai movement quartz Dan ini adalah cikal bakal dari Seiko SK 007 Kalau gue bilang Seiko 7548 merupakan bapaknya Seiko SK 007 Nah khusus Seiko 7548 Desainnya sampai saat ini juga dipakai di jam tangan Seiko 5 Sports Karena desain tersebut cukup long lasting Saat ini Seiko memproduksi ratusan jenis jam diver Dengan berbagai varian kedalaman dari 200 meter sampai kedalaman 1000 meter Kita juga mungkin tahu terdapat Seiko SK 007 SK 009 yang merupakan entry level diver Seiko yang cukup banyak penggemarnya Walaupun lini diver ini tidak masuk lini prospek Seiko juga membuat variasi warna dial pada jam-jam divernya Seperti oranye, biru, kuning Dengan penggunaan cyclops Sehingga produk Seiko Diver itu cukup beragam dan bisa memenuhi selera para penggemarnya Seiko juga membuat jam tangan digital yang khusus dipakai untuk diving Atau kita bisa bilang sebagai divecom Kita juga bisa melihat ciri khas dari Seiko Diver Ialah logo tsunami Yang ada di semua bekes Seiko Diver Saat ini Seiko Diver menjadi salah satu jam tangan yang sangat populer di dunia Hal ini juga tidak lepas dari munculnya Seiko Diver di berbagai film Seperti pada film James Bond yang dibinangi Roger Moore Pada saat itu Roger Moore menggunakan Seiko Golden Tuna Ada juga Seiko Diver H558 5000 Atau kita bisa sebut dengan Arnie Diver Karena jam tangan ini digunakan oleh Arnold Schwarzenegger di film Predator Dan beberapa film lainnya Banyak juga orang-orang terkenal yang memakai Seiko Diver Seperti gitaris group band Queen yaitu Brian May Brian May sepanjang hidupnya menggunakan Seiko 7548 Sampai pada beberapa waktu lalu Seiko membuatkan jam tangan Seiko 5 Spots Yang bentuk casingnya mengikuti 7548 Kita juga bisa melihat musisi terkenal seperti Mick Jagger Yang tertangkap menggunakan Seiko 6309 Beberapa kesatuan militer pun sempat menggunakan Seiko Diver Seperti pasukan Angkatan Laut Jepang Yang cukup menarik kita kembali ke era 90 awal Ada seorang jenderal dari Amerika bernama Norman Swarkov Norman ini menggunakan Seiko 7548 Pepsi Selama perang di Irak pada awal 90an Hal ini membuat Seiko 7548 Pepsi dijuluki sebagai Seiko Desert Storm Kita mungkin bisa mencari foto jenderal Norman Yang memakai 2 jam Di tangan kiri dia menggunakan Seiko 7548 Dan di tangan kanan dia menggunakan Rolex Itu membuktikan bahwa Seiko Diver Untuk penggunaan outdoor Ataupun militer Cukup tangguh keandalannya Dalam mengembangkan Seiko Diver Seiko selalu berinovasi Beberapa inovasi yang cukup terkenal diantaranya Seperti yang gue jelasin tadi Menggunakan monocoque case Kemudian menggunakan shroud Sejarah Seiko Diver yang cukup cemberlang ini Membuat Seiko Diver Jadi jenis jam yang cukup berkualitas Untuk anda miliki dan koleksi Seiko juga beberapa waktu lalu Mengeluarkan model yang terinspirasi Dari first Seiko Diver 62 Mask Yaitu SPB 143, SPB 147, dan SPB 149 Juga terdapat model limited edition Yaitu SLA 017 Dan SLA 037 Yang menggunakan dial biru Seiko juga kembali memproduksi Turtle 6105 Captain Willard Dengan nama Seiko SPB 151 Dan Seiko SPB 153 Kita juga bisa melihat Model limited edition Dari Captain Willard Yaitu SLA 033 Yang dimensi dan fiturnya Sangat persis Dengan 6105 Original Demikian penjelasan gue Tentang Sejarah Seiko Diver Teman-teman jika ingin Menambah wawasan tentang dunia horologi Bisa cek di blogjamtangan.com Dan jika teman-teman suka Dengan cerita gue tadi Jangan lupa Comment, like, dan subscribe Channel My Watch Dan apabila teman-teman ingin Membeli Seiko Diver Hanya beli yang pas teori Di jamtangan.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!